Pandar kan pernah jadi sutradara film horor. Film apa tuh? Yang paling fenomenal ya? Hmm. Keramat. Kota Tua Jakarta, ada beberapa lah. Dari sekian banyak tempat yang udah pernah didatengin, yang kayaknya kalo kesitu gak mau dateng lagi deh. Kuburan Raja-Raja. Tapi kita mau dateng kesana loh penelusuran dimensi lain. Di Kuburan Raja-Raja Jogja itu enggak sih. Bukan buat yang gak prepare dengan sangat-sangat matang. Hmm. Di situ terlalu dasyat sih. Sudah sampai di titik dimana rupa tah tulang lah, data syuting hilang lah. Sudah mau kerasukan sana, kerasukan sini. Halo temen-temennya Furi, ketemu lagi di sesi Indigo datengin seleb ya. Dan kali ini selebnya temen saya sendiri, seorang apa sih lu? Gue gak tau gue apa. Hahaha. Seorang penulis ya, pernah jadi sutradara juga. Dan juga sekarang ya ikut bantu-bantu jadi produser Youtubenya Furi Harun gitu. Bapak Ivan Der ya. Iya. Pak Ivan. Yes. Eh tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen di Youtube channelnya Furi Harun. Temen-temannya diajak ya, please. Gimana sih, kan awalnya kamu tuh orangnya gak percaya banget nih sama yang namanya hantu gitu, ghost atau apa. Nah semenjak kenal sama Furi, terus Furi pernah bawa boneka juga ke kantor gitu. Kayak gimana pengalamannya. Amsyong ya Amsyong. Amsyong. Gak, gak. Amsyong. Mungkin boleh mundur dikit ke saat waktu, jadi pernah waktu itu Furi datang ke kantor, awal-awal kita kerja sama ya Furi ya. Furi datang ke kantor, Furi taro boneka di ruang meeting waktu itu ingat banget. Itu hari pertama kita kenalan Furi kalau gak salah. Udah lupa boneka yang dibawa siapa. Kayak kita. Ditaro di atas meja ruang meeting, habis itu Furi keluar dulu. Nah waktu itu gue sendirian tuh dalam ruang meeting. Dan gue ngebah kok ruangan itu berasa sesek, penuh, berat, sampai pusing, apa ini apa, apa, apa. Habis itu gue tanya sama lu waktu itu kan Furi, Furi kok gue ngerasa ini ya kayak kelingan berat gini-gini. Terus gue inget banget, lu cuma gini doang. Oh ya sorry sorry sebentar. Tuh dien. Tiba-tiba ruangan berasa ringan. Enak. Sorry sorry tadi anak-anak gue pada penuhin ruangan ini. Gue inget banget ngomong gitu. Nah dari situ mulai ya. Oh oke. Oke ada. Ternyata mulai dari situ mulai belajar lah intinya. Soal anak-anak lu. Tapi lu pernah di set room? Pernah. Kira-kira apa tuh? Jadi di satu segmen kita kan kita punya tuh, apa, dolls ya kan. Setiap minggu kita bawa dolls-dolls yang baru. Nah pas lagi set, balik lagi, lu lagi di ruangan yang berbeda. Dan lu selalu ingetin gue kan, Pan kalau mau pindah-pindah bilang gue dulu. Lu selalu ngomong gitu kan. Saat itu kayaknya enggak. Lupa. Lupa. Gue pikirkan sendiri. Sorry. Apalagi gue udah ngomong tuh. Maaf ya, maaf ya. Gue geser untuk cek frame. Pas geser itu. Set. Terut. Baru. Aduh. Oke oke. Pur pur. Bistrum nih. Karena baru ya. Gue baru sekali ketemu sama Kera ya. Kera. Baru pertama kali ketemu. Dia belum kenal gue juga. Iya. Kalau sekarang udah kenal semuanya anak-anak ya. Iya, iya. Tapi kamu kok nggak mau ngebeliin anak-anak susu sih? Gak banget. Hehehe. Aduh. Bentar ya. Bentar ya. Beda kayak Om Yogi katanya gitu. Jadi emang minta-minta dikili-kitikin kayaknya sama anak-anak ya. Aduh. Baiklah. Nah, Pandir kan pernah jadi sutradara film horror. Film apa tuh? Dari... Sebenarnya kalau terlibat film horror, Alhamdulillah kan pernah terlibat film horror yang lumayan... Yang paling fenomenal ya. Keramat. Oh Keramat. Terus abis itu ada Kota Tua Jakarta. Ada beberapa lah. Apa namanya... Anak setan. Terlibat di dalam situ juga. Jadi lumayan banyak syuting film horror. Dan dari situ mulai kayak... Dari sekian banyak syuting film horror, Berasa namanya ada yang ngeganggu, Itu di film Keramat Lang. Kenapa tuh? Mulai dari diteriakin di kuping kanan, Menurut kayak suara... Gitu doang. Terus ngeliat... Kru didorong lah. Dengan sesuatu yang tidak ada. Terus macem-macem lah. Nah dari situ mulai... Oke. Mereka ada. Beneran ada ya. Selama ini kan cukup tahu aja gitu. Nah dari situ... Mulai bikin... Mulai kayak... Jujur, jujur. Mulai kayak... Kayaknya gak mungkin semuanya serem deh. Mereka waktu di film Kakak. Gue bikin bukan serem. Tapi lebih ke... Ya... Antunya anak kecil di film itu. Yang butuh disayangin sebenarnya. Belum nonton ya Kakak ya? Belum. Harus nonton. Nanti nonton ya. Di situ... Di situ... Di kasih lihat kalau Spirit itu... Enggak. Enggak jahat. Emang butuh disayangin. Oke. Di film itu. Arahnya selalu ke arah... Enggak tahu kenapa ya. Mukanya kayak gini gak sih Kakak? Hmm? Sayangnya enggak. Kayak gimana mukanya? Ya standar ya. Wujudnya tetap scary. Cuma... Maunya enggak. Enggak tahu kenapa. Arahnya dari dulu bikin cerita selalu ke arah. Eh baik loh. Baik loh. Baik loh. Baik loh. Oke. Dan jadi pernah menceritakan tentang sosok hantu yang baik. Enggak semuanya jahat. Iya memang enggak semuanya jahat. Nah dari sekian banyak apa tempat yang udah pernah didatengin yang kayaknya kalau kesitu gak mau datang lagi deh. Kuburan Raja-Raja. Tapi kita mau datang kesana loh penelusuran dimensi lain. Itu gak jadi. Itu ide gue tuh. Enggak. Itu terlalu... Kita syuting keramat di situ ya. Iya. Di kuburan Raja-Raja Jogja. Itu... Enggak sih. Bukan buat... Bukan buat yang... Enggak prepare dengan sangat-sangat matang sih. Hmm... Itu terlalu dahsyat sih. Dahsyatnya kayak gimana? Sudah sampai di titik dimana grup patah tulang lah. Terus data syuting hilang lah. Terus macem-macem udah mau kerasukan sana kerasukan sini. Jadi terlalu hebat sih. Terlalu hebat ya. Terlalu hebat sih. Oke. Jadi tidak mau ke makam Imogiri lagi. Imogiri lagi. Jadi nanti kalau tim dimensi lain mau ke makam Imogiri. Pengawalnya harus banyak. Lewat aja gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cuma sekedar buat bersilaturahmi dan doa aja. Yes, kalau itu gak apa-apa. Tapi tidak syuting gitu. Tidak penelusuran apa-apa. Apalagi yang di bukit tuh. Yang hutan doang tuh. Tapi isinya satu gunung kan. Pemakaman semua itu. Iya. Enggak sih. Kasian amat. Iya betul. Tapi kalau foto-foto di sana sempat foto-foto? Kalau foto-foto jujur enggak. Enggak tahu kenapa waktu kita syuting enggak ada foto-foto di situ. Kecuali ada ya. Gue enggak tahu ya. Tapi di sana kita enggak. Kita enggak ada foto-foto. Auranya udah beda ya. Udah beda sih. Udah beda sih. Enggak yang simple atau buat rekreasi. Itu udah enggak sih. Oke. Jadi mesti hati-hati ya teman-teman kalau datang ke makam. Apalagi ini bukan makam. Ya, harus permisi. Itu bener banget. Sembarangan ini makam raja-raja. Ya. Jadi mungkin lebih baik kalau kesana kita doa aja diarah aja. Ya. Kayak gitu. Oke. Jadi ada kebahagiaan apa di tahun 2022 ini buat Pak Vander? Oh. Calon ini anak kedua insya Allah. Calon anak kedua ya. Jadi katanya punya pengalaman menarik nih teman-teman. Sebelum istrinya periksa dan dinyatakan positif hamil. Lu gimana? Lu mimpi? Gue jadi kebangun jam tigaan gitu. Gak tau kenapa dengan jam tiga ini. Kebangun jam tiga. Kebangun jam tiga. Gue bangun. Gue ngeliat ke arah pintu. Di depan pintu tuh ada anak cowok. Anak kecil berdiri. Namanya juga masih antara sadar dan tidak ya. Jadi mungkin gue ngayal aja karena kurang tidur. Samperin ngeliatnya anak mau cari siapa. Mau nanya gitu intinya. Mau cari siapa gitu kan. Cuma abis itu disadarin sama istri yang ikut kebangun. Kamu ngomong sama siapa? Oh enggak. Langsung ngeles dengan tajam. Oh enggak tadi kirain. Sune anak pertama bangun. Ternyata enggak. Karena istri penakut. Karena istri penakut. Oh gitu. Itu mungkin aja pertanda. Tapi kemarin katanya di WSG kan kemungkinan perempuan. Siapa tau ternyata. Karena yang datangnya laki-laki bisa aja. Anaknya laki-laki kan. Atau mungkin itu temennya Furi lagi. Itu setelah gue datang apa sebelum? Setelah lah. Oh setelah kan? Setelah apalagi. Setelah. Bukan saya temennya Mami Furi katanya gitu. Kalau dia ngomong gimana lo? Iya enggak ngomong loh waktu itu. Dia cuma diem. Terus eh mau ngapain? Gue sampe bangun. Gue samperin. Gue jongkok. Supaya selevel sama dia ya. Jongkok. Mau ngapain? Terus istri. Kamu ngomong sama siapa baru? Udah-udah enggak ada. Terus waduh. Soalnya gini. Bilip kamu enggak bukanya? Bukanya jujur lupa. Tapi pernah sekali. Ini kejadian. Terus story. Lagi post production. Terus keramat lagi sih. Suatu hari. Gue harus ngambil data. Di kantor. Waktu itu hari libur. Jadi kita lagi enggak ke kantor. Eh harus ambil data nih. Oh oke. Masuk ke ruang data. Waktu itu di ruang post production lagi bikin musiknya keramat. Ini masuk. Jadi masuk ke ruang situ. Tetap pintu. Tetap-tetap. Buka. Cerak. Masuk ke dalam. Berdiri di depan pintu. Masuk itu. Berdiri atidiem itu. Kayak gimana? Poppy. Poppy Sofia. Oh Poppy Sofia. Berdiri set. Gue eye contact. Nanggup. Nanggup. Gue masuk ke dalam. Eh Pan mau ngambil apa? Mau ambil ini harddisk. Oh iya. Ambil. Keluar. Sampai mobil. Waktu itu lagi dengan managernya Poppy. Nanya. Si Poppy ada di dalam. Loh. Managernya bingung. Dia lagi di luar kota. Ada di dalam. Telepon. Ada di situ. Langsung inget banget itu Monty. Monty kebetulan lagi bikin ini. Wah lu jangan macem-macem lu man. Poppy nggak ada. Loh. Tadi siapa? Face to face. Halo. Full. Satu badan. Walaupun rasanya. Ini gue nggak tau benar. Rasanya kayak ngeliat. Poster. Yang nggak ada isinya gitu loh. Kayak ngeliat. Kosong. Rasanya itu. Tergantung. 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 Kalau lu lagi rajin sholat. Rajin ibadah lu. Bisa lihat. Kalau lu lagi bandel ya nggak. Atau terbalik. Pas lu lagi bandel lu bisa lihat. Kayaknya kalau jaman-jaman syuting gitu. Pas lu lagi bandel ya. Ya kurang sholat lu tanya. Gitu. Ya jadi. Kalau sekarang berarti udah rajin sholat. Insya Allah. Insya Allah. Jadi bapak yang kedua. Anak kedua. Masa nggak rajin sholat. Oke. Nah jadi peristiwa-peristiwa kayak gitu kan. Berarti udah sering kamu alami ya. Next. Kalau misalnya bikin film horor lagi. Pengen yang kayak gimana. Tetep ya kalau nggak pengen bikin yang itu sih. Ada. Eh nanti dulu. Basically pasti selalu arahnya ke spirit itu punya hati. Mereka juga ada. Mereka nggak semua evil. Ya hat. Ada personality sih. Pasti ke arah sana. Ya. Bukan cuma. Udah. Bukan cuma nakut-nakutin kayak gitu. Sekarang lagi ngerjain cerita horor. Cerita. Yang terinspirasi dari lu of course. Yang lagi dalam proses penulisan. Sekarang gue jadi pemain filmnya. Iya. Bagian apa? Yang mati di lima menit pertama. Sialan. Jadi gue nggak dapet dialog dong. Ya cuma teriak mati. Ya nanti kalau setelah waktunya tiba akan dibuat. Buka lah. Itu apa lah. Ya kan lu kan. Gue cari inspirasinya ngobrol kan dengan lu. Oke ya. Ya emang sih jangan terlalu banyak kasih dialog ya. Kasian kan. Kasian. 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 Guanya yang capek. Oke teman-teman itu tadi kita ngobrol sama Bang Vander yang sebenernya mungkin Bang Vander ini sensitif tapi suka ya pura-pura cuek gitu ya pura-pura skip gitu. Kecuali kalau udah kesetrum ya dia baru sadar kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan semua proyek-proyeknya bisa lancar ya. Berjalan dengan lancar semuanya. Dan juga kelahiran anak keduanya nanti lancar juga. Amin. Iya dan jangan suka berantem-berantem sama siapa lagi. Amin. Oke jangan lupa untuk kalian yang ingin berkomentar, ingin tanya-tanya silahkan klik di kolom komentar. See you on the next episode. Bye-bye.